haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku pagi hari ini sebelum kita berdoa mari kita buka matius 4 ayat 4 saudara begini bunyi firman Tuhan tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah haleluya saudaraku yang dikasih Tuhan saya percaya setiap kita mengerti bahwa adalah penting untuk kita memulai dan mengakhiri hari dengan firman Tuhan seperti tubuh kita yang memerlukan makanan jasmani setiap hari demikian juga roh kita memerlukan makanan rohani setiap hari saudara kita tahu jika kita tidak memberi makan tubuh kita dengan cukup maka tubuh kita bisa menjadi lemah bahkan kita bisa menjadi sakit saudara demikian juga jika kita tidak memberi makan roh kita maka roh kita bisa menjadi lemah dan alam kekeringan kita akan terkurah secara emosional dan secara spiritual saudara itu sebabnya saya selalu mendorong setiap kita baca dan dengarkan firman Tuhan setiap pagi dan malam biarlah setiap hari kita dikenyangkan kita dipuaskan oleh kebenaran firmannya Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah haleluya firman Tuhan memberi hidup saudaraku oleh sebab itu biarlah kita membacanya tidak hanya di saat kita sedang hadapi masalah atau menghadapi persoalan di hidup ini atau tidak hanya di saat kita memerlukan nasihat atau petunjuk saudara namun lebih daripada itu setiap hari biarlah secara konsisten kita boleh berakar kita boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firmannya haleluya saya percaya saudara sesibuk apapun kita profesi seperti apapun yang sedang kita kerjakan kalau kita mau dan berkomitmen saudara pasti selalu ada waktu untuk Tuhan untuk kita membaca firmannya untuk kita berdoa kepadanya bahkan memuji dan menyembah dia kalau kita mau pasti ada waktu saudara dan roh kudus yang menolong kita yang memimpin kita menuntun kita dan memampukan kita saudaraku percayalah saudara waktu yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan tidak lalai menjaga setiap kita Tuhan tidak lalai memelihara setiap kita dialah Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan sebab dia tahu apa yang menjadi keperluan kita dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hari-hari kita saudara dia Bapak yang baik dia Bapak yang setia haleluya pemasmur mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan masmur bagi namamu ya yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu firmanmu tidak akan kulupakan lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu sebab dengan itu engkau menghidupkan aku aku kepunyaanmu selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu haleluya firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita saudara pastikan kita setiap hari mencari wajahnya menerima firman kebenarannya dikenyangkan dipuaskan oleh kasih setianya yang ajaib percayalah saudaraku di dalam Tuhan kita akan dikuatkan kita dipelihara sempurna kebaikan-kebaikannya terjadi dalam hidup kita sebab anugerahnya besar bagi setiap kita haleluya mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kami berterima kasih untuk hari yang baru untuk rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap hari Tuhan kami juga mengucap syukur untuk hari yang telah lewat untuk pemeliharaan dan perlindunganmu yang sempurna kami mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Tuhan firmanmu yang mendorong kami untuk terus membaca firmanmu untuk terus mendengarkan firmanmu pagi dan malam setiap hari Tuhan mencari wajahmu memuji dan menyembah engkau dipuaskan oleh kasih setia dan rahmatmu oh Bapak kami percaya bahwa firmanmu memberi kehidupan bagi kami firmanmu menguatkan kami firmanmu membuat kami terus berjalan di dalam trackmu di dalam jalanmu Tuhan lah karena itu Tuhan biarlah engkau sendiri menaruh hati yang selalu rindu untuk mendengar firmanmu menaruh hati yang selalu rindu untuk membaca firmanmu untuk mencari engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon engkau sendiri yang bekerja dengan ajaib dalam hidup kami engkau sendiri yang menuntun menolong kami roh kudus biarlah hidup kami selalu mengandalkan engkau Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa manapun kami berada siapapun kami yang sedang datang di hadapanmu melalui video ini Tuhan engkau yang melihat kami Tuhan biarlah anugerahmu engkau limpahkan dalam hidup kami kasih karuniamu tercurah atas hidup kami Tuhan anugerahkan kami kekuatan yang baru anugerahkan kami pengorapan yang baru Tuhan tambah-tambahkan kami hikmat yang daripada engkau Tuhan buat kami cakep menanggung segala perkara di dalam engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat kami menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam hidup ini Tuhan biarlah engkau Tuhan yang membukakan pintu-pintu yang dari engkau menutup setiap pintu yang tidak beratang daripada engkau Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus kebaikan-kebaikanmu kejaiban-kejaibanmu terjadi di dalam anugerahmu yang besar kami terima di dalam Kristus Yesus Tuhan terima kasih Bapak terima kasih usaha pekerjaan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apapun yang kami perlukan hari-hari ini disediakan oleh Bapak yang baik menurut kekayaan dan kemuliaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan setiap sakit penyakit kami kami bawa di hadapanmu Tuhan biarlah tanganmu menjamah dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus nama Tuhan Yesus dipermuliakan segala pujian syukur dan kemuliaan bagimu Tuhan terima kasih Bapak terima kasih diberkatilah setiap area hidup kami sepanjang hari ini Tuhan hubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi dengan pasangan kami dengan anak-anak kami orang tua kami adik kakak kami saudara-saudari kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kemanapun kami pergi dan dimanapun kami ada sepanjang hari ini Tuhan biarlah engkau melindungi kami dengan sempurna kami ditudungi dengan darah Yesus Kristus kami dipagari oleh anugramu seperti perisai malaikat-malaikatmu berjaga-jaga atas hidup kami di setiap jalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah perbuatan dan perkataan kami Tuhan perkataan yang suci yang mulia yang layak dipuji dan didengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Tuhan kami percaya engkau baik kami percaya engkau setia Tuhan kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena engkau mendengar doa dan permohonan kami segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat saudaraku biarlah setiap hari kita dipuaskan kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan biarlah setiap hari kita selalu memuji menyembah dia menerima rahmat dan kasih setianya yang besar yang selalu baru setiap hari bagi kita percayalah saudara dia Tuhan yang baik dia Tuhan yang setia dia sanggup memberkati kita dengan ajaib dan dasyat haleluya doa saya menyertai saudara tetap semangat tetap bersuka cita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati selamat menikmati